Ini adalah anak entok jenis Ramon yang mana kami membelinya di tanggal 29 bulan 5 kemarin Nah untuk jumlahnya sekitar 10 ekor harganya 360 ribu rupiah teman-teman Nah sedangkan untuk yang ini jenis ini adalah jenis jumbo dan ini juga kami beli di hari yang sama Tanggal 29 kemarin bulan 5 dengan harga 250 ribu ya 1 pasang 1 jantan dan 1 betina Nah sedangkan untuk yang ini ini adalah DOE jenis lokal Tapi jika teman-teman perhatikan postur tubuhnya tidak terlalu jauh berbeda dengan entok rambun tadi yang 10 ekor tadi teman-teman Nah kemudian pertanyaannya adalah apa yang membuat postur tubuh daripada entok lokal ini bisa mengimbangi postur tubuh dari jenis Ramon Tentu saja kita akan bahas setelah yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung serta selamat berjumpa kembali di channel Ruski Bikatra Apa kabar anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Murah rezekinya serta dibunahkan dalam segala urusannya Amin ya rupal alamin Baik teman-teman untuk menyikat waktu kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini Yang teman-teman lihat di depan layar kaca kita ini Yang dua ekor ini merupakan jenis lokal atau anak entok jenis lokal teman-teman Nah sedangkan yang ini Nah jadi yang sebelah kanan yang terlihat banyak ya Ini merupakan anak entok jenis Rambon Tetapi jika kita perhatikan postur tubuhnya tidak terlalu jauh berbeda Antara yang lokal dan juga yang Rambon Secara umum memang kalau entok Rambon itu postur tubuhnya seharusnya lebih besar ya Daripada entok lokal Nah itu jika kita lihat dari faktor genetik ya teman-teman Nah tapi pada faktanya Seperti yang teman-teman lihat yang di sebelah kiri ini Entok lokal saya justru malah meskipun usianya sama dengan entok Rambon punya saya juga Yang di sebelah kanan ini Postur tubuhnya hampir sama ya Antara yang lokal dan yang Rambon Nah kemudian secara otomatis timbul pertanyaan Apa sebetulnya yang saya lakukan Sebetulnya yang saya lakukan cukup-cukup mudah teman-teman Saya hanya menyilangkan betina entok lokal saya dengan pejantan Rambon Maka akan menghasilkan DOE ataupun anak entok yang memiliki pertumbuhan sangat cepat Dan posturnya besar teman-teman Jadi cukup mudah kan teman-teman Nah kemudian supaya nanti pertumbuhan daripada DOE Entok silangan Rambon ini Bisa memiliki pertumbuhan yang lebih maksimal Maka tentu saja harus dipacu dengan pakan yang tepat untuk mereka Saya menggunakan pakan dari pabrikan merek Bravo 511 Yang saya campur dengan Sentrat 152 di usia 1 minggu ke atas Jadi kalau masih usia 1 hari sampai kepada 1 minggu Silakan teman-teman gunakan saja Bravo 511 atau 311 juga bisa teman-teman ya Yang penting intinya kita harus menggunakan jenis pakan dari pabrikan Minimal sampai usia 1 bulan nanti teman-teman ya Dan sesuai dengan pengalaman ketika kita menggunakan pakan pabrikan dari 0 sampai kepada usia Paling tidak 1 bulan nanti Kita akan mendapatkan hasil entok-entok yang memiliki bobot maksimal Postur tubuhnya juga lebih padat berisi ya Dan jauh lebih besar Karena memang ini sudah kita silangkan dengan entok Rambon ya teman-teman Baik teman-teman dan semuanya cukup sampai disini perjumpaan kita Intinya untuk memperbesar ukuran daripada entok lokal kita Supaya memiliki postur tubuh yang lebih besar Dengan bobot yang lebih maksimal Kita harus menyilangkan entok lokal kita dengan jenis Rambon teman-teman Atau dengan jenis entok yang lainnya Seperti jumbo misalnya Yang penting kita harus menyilangkan dengan jenis entok Yang secara genetik jauh lebih besar postur tubuhnya Daripada jenis pejantan lokal Baik teman-teman mudah-mudahan kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Ruzki Pikatra selanjutnya Akhirnya saya Ruzki Pikatra undur diri Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tenag salam satu hobi Dan salam sukses untuk kita semua Selamat menikmati